Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Bu Nur Isma Kuri Ipa dari MTS Mazulatul Huda Karanganyar Kali ini kita akan membahas besaran pokok dan besaran turunan Yang merupakan materi kelas 7 di semester gasal Oke anak-anakku semua bagaimana kabar kalian? Tentunya Bu Isma berharap kalian tetap sehat dan selalu gunakan protokol kesehatan COVID-19 Selalu gunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan ensinteser Dan kurangi aktivitas keluar rumah Pada besaran ini menurut fisika ada 2 macam besaran Yaitu besaran pokok dan besaran turunan Apa sih yang disebut dengan besaran? Dan besaran itu apakah ada 2 macam? Apa saja? Nah kita akan pelajari di sini Besaran itu adalah merupakan segala sesuatu yang dapat diukur Terus apa itu besaran pokok dan apa besaran turunan? Besaran pokok atau disebut besaran dasar yaitu besaran Yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu Dan tidak bergantung pada satuan-satuan lain dalam sistem internasional Hanya ada 7 macam besaran pokok Apa saja? Maka untuk menghafal nama-nama besaran pokok Kita bisa menggunakan teori dengan bernyanyi Yaitu bernyanyi teori besaran pokok Seperti ini nyanyiannya nanti bisa kalian ikuti di rumah Untuk dihafalkan melalui nyanyian Ada 7 macam besaran pokok Satu panjang Dua masa Tiga waktu Empat suhu Lima kuat arus Enam intensitas Tujuh jumlah zat Nah Kalian ikuti Untuk dihafalkan melalui nyanyian Supaya mudah 7 macam besaran pokok Apa saja? Yang pertama adalah besaran pokok masa Besaran pokok masa Menggunakan satuan kilogram Atau disingkat dengan kaki Dengan alat ukur yaitu neraca Kemudian panjang Satuannya adalah meter Dengan alat ukur Menggunakan mistar Atau penggaris Bisa juga dengan mikrometer sekrup Dan jangka sorong Kemudian besaran pokok waktu Yaitu satuannya adalah sekon Disingkat dengan es Alat ukurnya yaitu stop bus Kuat arus listrik Dengan satuannya adalah amper Dengan alat ukurnya adalah amper meter Sedangkan besaran pokok intensitas saya Yaitu satuannya adalah Kandela Atau disingkat dengan CD Dengan alat ukurnya yaitu fotometer Sedangkan besaran pokok suhu Satuannya adalah kelvin Atau disingkat dengan K Dengan alat ukurnya termometer Dan yang terakhir nomor tujuh adalah jumlah zat Dengan satuannya adalah mol Atau mol Jadi hanya ada tujuh macam besaran pokok Yang sudah Bu Isma jelaskan di atas Ada tujuh macam besaran pokok Satu panjang Dua masa Tiga waktu Empat suhu Lima kuat arus Enam intensitas Setujuh jumlah zat Nah Bisa kalian tirukan nanti Untuk dihafalkan di rumah Melalui nyanyian Agar bisa mudah Untuk hafalannya Ya Jangan lupa untuk dihafalkan ya Anak-anakku semua di rumah Tetap semangat Masih semangat bukan? Oke kita lanjutkan Besaran pokok Bisa kita jumpai dalam sehari-hari Antara lain kita bisa menggunakan Besaran pokok Untuk mengukur tinggi bendera Ini bisa menggunakan satuan meter Kemudian ketika kita menimbang masa zat Kita bisa menggunakan satuan pelogram Ketika kita menghitung berapa lama Dalam menyelesaikan satu soal Kita dapat menggunakan satuan sekon Dengan alat ukurnya stop bus tentunya Kemudian saat memastiskan Atau saat mengetahui Memastikan besarnya kuat arus Yang melewati sebuah charger Telepon seluler Tentunya kita dapat menggunakan Dengan satuan ampere meter Sedangkan untuk mengukur subedan kita Sebagai bagian dari protokol kesehatan Di masa pandemi covid-19 Kita bisa menggunakan satuan kelvin yang menggunakan alat ukur termometer Anak-anakku semua tetap semangat Tentunya masih tetap semangat ya Jangan loyo ya Oke besaran turunan Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya Diturunkan atau dijabarkan dari satuan pokok Besaran turunan diperoleh melalui penggunaan rumus-rumus tertentu Oke kita bisa lihat Apa saja dan yang termasuk contoh besaran turunan Selain tujuh macam besaran pokok yang sudah saya jebkan Maka selain itu masuk pada besaran turunan Apa saja kita bisa menggunakan dengan teori nyanyian Yaitu biasanya Bu Isma Supaya kalian itu mudah menghafal Bu Isma menggunakan teori solawat besaran turunan Supaya mudah Bagaimana? Nah Lima belas besaran turunan Satu luas Dua volume Tiga kecepatan Empat masa jenis Lima gaya Enam energi Dan usaha Tujuh daya Delapan teganan Sembilan frekuensi Sepuluh muatan listrik Sebelas potensian listrik Dua belas hambatan listrik Tiga belas kapasitansi Empat belas medan magnetik Lima belas flux magnetik Enam belas induk tansi Induk tansi Salatullah Salamullah Salamullah Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Oke Kalian tentunya paham bukan? Kalau belum paham Kalian dapat Men-screenshot Materi PPT Yang ada di HP kalian masing-masing Dan bila masih belum paham Jangan lupa untuk Menyetel terus video saya Supaya kalian dapat Memahami lebih lanjut Jangan lupa Terus Putar video saya Dan nanti akan Bu Isma kirim PPT saya Dari hasil video ini Dan sebagai akhir Dari pembelajaran ini Bu Isma akan memberikan Tugas Yang wajib Kalian kumpulkan Pada pertemuan Berikutnya Antara lain Tugas saya Yaitu Kalian Menulis kembali Materi PPT ini Kemudian Sebutkan Contoh-contoh Besaran Pokok Dan juga Contoh-contoh Besaran Turunan Serta Satuan Dan alat ukurnya Demikian dari saya Semoga bermanfaat Terus Semangat Jangan lupa Untuk belajar Yang kiat Dan Keep spirit All Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh